Terima kasih telah menonton Oh iya bunda Kita pindah ya bunda Cari tempat yang lebih layak lagi Kita pasti pindah Insya Allah Ya iya bunda Oh iya bunda Bunda Risa mau banget dari ustazah Risa udah hafal 20 jus Tinggal 10 jus lagi Kamu pasti bisa hatam Al-Quran Bunda Bunda kapan menemuin aku sama Umi Kurata Ayunin Aku mau banget bunda Bisa jadi ustazah kayak Umi Insya Allah Bunda akan antar kamu ketemu sama beliau Ya Bener ya bunda Ya udah bunda Salawat dulu yuk Salatullah Salamullah Alatoha Rasulillah Salatullah Salamullah Alayasin Habibillah Alatoha 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 Ya yang Sudah saatnya Ardi Malam ini malam keramat Malam bulan purnama Bertekpatan dengan malam Jumat Gliwon Sesembahan itu adalah ibu kandung kamu sendiri Jangan Jangan ibu saya eh yang Saya mohon Kamu harus melakukannya Ardi Karena itu perjanjian kamu Saya gak mungkin menghabisi ibu saya eh yang Soho Jangan ibu saya eh yang Tanpa kamu lakukan Itu akan terjadi Ardi Dan kamu tidak bisa mencegahnya Tapi eh yang Saya ini udah menyebabkan anak saya mati ya Saya gak mungkin melakukannya lagi ya Terhadap ibu kandung saya Tolong dong eh yang tolong Kamu sudah melakukan perjanjian itu Ardi Perjanjian dengan makhluk kegelapan Dan itu tidak akan bisa kamu ubah Ardi Eh yang Saya mohon sekali lagi tolong jangan ibu kandung Eh yang jangan ibu saya Saya akan melakukan apa aja asalkan jangan ibu saya ya Kamu sudah mengingkari perjanjian kamu Ardi Bisa saya bicara sama Vina Saya disini mas Ardi Kamu siapa? Saya Vina Kamu gak mengenali suara saya Kamu sebenernya siapa? Inilah wujud asli saya Sayalah yang memberikan Semua kesuksesan kamu Kekayaan kamu Sekarang saatnya kamu memenuhi permintaan saya Jadi saya menikah sama Saya gak peduli sama kekayaan saya Saya gak peduli sama kekayaan saya Semua sudah terlambat Kamu sudah terlihat Kamu sudah terlihat Bapak! Bapak... Pak kurba! Bapak kurba! Papa pua kurba! Gapapa kau menikah, Bapak. Kita mau kemana bunda? Bunda mau cari kerjaan. Bunda mau kerja apa emang? Bunda juga belum tau Risa. Sebentar nak, ada yang telepon. Siapa bunda? Ayah telepon. Ayah ngapain sih telepon bunda lagi? Bunda itu harusnya tuh tuntut ayah ke penjara. Ayah itu udah nabrak aku sama Ega. Sampai-sampai Ega meninggal dunia. Risa, ayah kan gak tau kalau yang nyebrang itu kamu sama Ega. Kalau tau gak mungkin ayah tabrak. Pokoknya, apa yang maunya tuh ayah di penjara. Ayah tuh udah bikin aku buta. Ega meninggal. Ibu juga sampai harus tidur kan di kandang sapi. Kita semua menderita bunda. Ayah doang tuh yang seneng-seneng sampai nikah lagi sama cewek lain. Bunda angkat ya telepon ayah. Terserah bunda deh. Pokoknya aku gak mau kalau sampai harus tinggal lagi sama ayah. Assalamualaikum ayah. Ada apa ayah telepon? Hah? Innalillahi wa innaillahi roji'un. Iya ayah. Saya segera kesana. Waalaikumsalam. Siapa yang meninggal bunda? Eh yang meninggal. Innalillahi wa innaillahi roji'un. Eh, saya nyebrang ya. Iya bunda. Seti hati, perampaan aja. Iya bunda. Ya bunda. Rabbanna atina fidunya hasanah. Wa fil ahiroti hasanah. Wa kinna adabanna. Amin. Amin. Ayang. Semoga Allah mengampuni semua dosa-dosa Ayang. Dan Ayang diterima di sisinya. Amin. Risa. Bunda. Ayah minta maaf. Bu. Aku belum bisa maafin Ayah. Apa yang Ayah lakuin itu udah keterlaluan. Gara-gara Ayah aku jadi buta. Ega juga meninggal. Dan Bunda. Aku gak tau apa aku salah kalo aku belum bisa maafin Ayah. Sedangkan. Karena perbuatan Ayah itu yang bikin aku gak bisa lupain semuanya. Ayah ngerti kok. Mungkin kesalahan Ayah ini susah untuk dimaafkan. Ayah ingin bertobat. Ayah akan menembus kesalahan Ayah kepada Risa. Bunda. Ega. Dan Ayang. Ayah akan bertobat. Ayah akan menembus kesalahan Ayah. Mas Ardi. Meninggalnya Ega bukan kesalahan Mas Ardi. Sudah kehendak Allah. Jika memang Ega harus menerima takdir seperti itu. Saya tidak akan menentu apa-apa sama Mas Ardi. Jika memang Mas Ardi ingin menembus kesalahan Mas Ardi. Bukan berarti dengan harus masuk penjara Mas. Mas harus benar-benar bertobat. Kembali ke jalan Allah. Ayah benar-benar bersalah sama semuanya. Ayah harus jujur sama kalian. Kalau Ayah sudah membuat perjanjian dengan makhluk Gain. Dan terjata wanita itu bukan manusia. Maksud Mas? Wujudnya manusia. Ternyata dia melugas. Halo. Kamu tidak bisa lari Ardi. Kamu sudah menjadi pengikut saya. Kamu jangan ganggu aku lagi. Aku ingin bertobat. Aku gak mau jadi pengikut kamu lagi. Perjanjian kita belum selesai Ardi. Jadi kamu harus segera menyelesaikannya. Saya gak mau. Saya mau bertobat. Mas. Mas Ardi. Mas Ardi bicara sama siapa? Perjanjian sudah kamu kuat Ardi. Jadi aku tidak mau tahu. Eh. Jangan lari kamu. Eh. Jangan lari. Mas. Mas Ardi. Mas Ardi. Mas Ardi. Jangan lari. Astagfirullah. Ayo kita nyebrang. Bismillah. Ini ya. Feng Sh climat. Eang. Eang. Jangan lari. Eang. 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 Jangan lari. Eang. E. Eang. Gak. Eang. 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 Ayang Ayang jangan lari Ayang Ayang Jangan lari Ayang Ayang Jangan lari Ayang Ayang jangan lari Ayang 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 Ayah Ayat Ayah Ayah Bisa kita ketemu Sudah benar Ayah 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 Maafin aku ya, aku bukan suami yang baik buat kamu. Ayah! Elisa, anakku sayang. Maafin ayah ya. Ayah bukan ayah yang baik buat kamu. Kali lagi, ayah minta maaf ya. Mas Hardy! Mas Hardy! Mas Hardy! Ya Allah Mas Hardy! Ayah! Ayah! Mas Hardy! Ayah. Ayah Muslimizzing you. Ayah. Kayising youaluma Macamal Co outta My A Lampad sinya. Ayah. Ayah, Jenna relations? Ayah! Ayah. Ayah animDIA dayache, Ayah. Bismillahirrohmanirrohim Ya Allah Ampunilah segala dosa Mas Ardi Terimalah Mas Ardi di sisimu ya Allah Ringankanlah Hilangkanlah semua kesalahan dan kehilafannya ya Allah Terangkan jalannya ya Allah di sana Berikan tempat yang nyaman di sampingmu ya Allah Bismillahirrohmanirrohim Allahulailahaquillahu alhayuqayum Natakutu senatu walanaumullahu mafisa mawati mafil'ar Manzalati asfawindahu bila bismillah Yala mombain naidihim mahal fahum Wala hitu nabi syamin ilmih Ila bimasyawasyak fursiyuhuq sumawati wal atum lehu zuhub zumbak wahwa ali ul adil Amin Amin Doain ayah ya Risa Sekarang kita pulang yuk Assalamualaikum Amin 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 Oh jadi gitu ya umi ceritanya Iya jadi begitulah Neng ceritanya Sini anak-anak Umi sini Umi pengen Kalian nanti menemukan jodoh Yang benar-benar bisa menjadi imam buat kalian Seperti doa yang sering Umi baca Rabbana haplana min azwajina wa gurriyatina kurrata ayun Waja'alna lilmuttaqina imamah Rabbana haplana ya Allah Jadikan anak-anak saya, keluarga saya Min azwajina wa gurriyatina keturunan saya kurrata ayun Yang bisa menenangkan hati Wajah'alna lilmuttaqina imamah Jadikan putri-putri saya Jadi imam bagi orang-orang yang bersakwa Amin ya Allah 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 Amin ya Allah